Assalamualaikum, kembali lagi di Bajalife Apa kabar semuanya? Apakah kalian memiliki pohon santos yang tidak kunjung berbunga meskipun sudah diberi pupuk dan lain-lain? Kalau iya, sebaiknya kalian menggunakan cara ini agar pohon santos kalian bisa berbunga lebat seperti yang ada di video ini Sebelumnya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Pertama-tama, saya akan menunjukkan beberapa pohon santos yang belum dilakukan tindakan Seperti di video ini, pohon santosnya hanya lebat pada daunnya saja dan tidak berbunga, atau bunganya hanya sangat sedikit sekali Dan ini adalah pohon yang telah diberi tindakan selama kurang lebih satu minggu sebelumnya Sudah muncul pucuk-pucuk bunga yang begitu lebat di setiap sisi dan di setiap ujung pucuk Langsung ke tindakan yang pertama, yaitu pilihlah pohon santos yang belum berbunga atau yang sangat susah sekali untuk berbunga Selanjutnya, buang seluruh daun yang berwarna hijau tua Dan sisakan pada ujungnya saja yang berwarna hijau muda Jangan lupa pastikan agar semua daun yang berwarna hijau tua itu sudah kita pruning seluruhnya Kemudian, potonglah bunga yang sudah layu atau bunga yang sudah mau jadi biji Lalu, buanglah cabang-cabang kecil yang mengganggu pertumbuhan bunga Pastikan seluruh yang mengganggu pada pertumbuhan bunga kita hampaskan saja Ini dia pohon yang sudah dipangkas tadi Hanya tinggal sisa daun-daun hijau yang muda saja ya Teman-teman bisa lihat di video ini Dan kita tinggal menunggu hasilnya saja Ragu dalam melakukan pemangkasan ini Karena selama pohon dan akarnya masih tertancap di tanah Maka pohon akan menumbuhkan batang-batang yang baru Jika kalian memiliki lebih dari dua pohon di rumah Maka sebaiknya lakukan tindakan ini Satu pohon diselingi satu minggu Diselingi satu minggu lagi Agar bunga yang dihasilkan tidak muncul berbarengan Dan stok nektar untuk lebah bisa terus-menerus ada Sehingga lebah tidak kekurangan nektar Dan ini adalah beberapa pohon yang tidak dilakukan tindakan Dan untuk selanjutnya satu minggu kemudian Baru dilakukan tindakan Dan satu minggu kemudian lagi Pohon selanjutnya dan pohon selanjutnya Sekedar informasi tambahan Pemangkasan seperti ini juga dapat mengurangi resiko terserang hama Seperti ulat bulu, sarang laba-laba, dan sarang semut Setelah lebih dari dua minggu Ini adalah pohon yang sudah diperuning Dan memunculkan bunga-bunga yang sangat indah dan bermekaran Sangat disukai para lebah Dan juga di atas sana ada pohon porana volubilis Silahkan mencoba di rumah Semoga bermanfaat Jika kalian sudah mencobanya dan berhasil Jangan lupa kembali lagi untuk meninggalkan komentar ya Atau jika kalian belum memiliki pohon ini Silahkan mengunjungi Bajagarden di Tokopedia Atau Badrujana di Shopee Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Salam sehat semuanya